Oke Pak, kembali kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara men-translate atau bagaimana cara menerjemahkan Sebuah game gitu ya dari bahasa Cina ke bahasa Inggris Jadi mungkin kalau kalian memang tujuannya pengen main game yang bahasa Cina Atau mungkin kalian salah beli game gitu ya Dan nggak bisa di-refund gitu, revundnya susah gitu ya, ribet Jadi kalian bisa langsung aja translate gamenya gitu Tapi sebelumnya kalian butuh dulu yang namanya Capture Card gitu Nggak harus Elgato sih, kalian kalau misalnya budget terbatas Kalian bisa beli Easy Cap mungkin Atau ada yang murah ya Kalau nggak salah harinya cuma 100 ribu Dan memang tujuannya itu cuma untuk main intinya sih ya Di laptop kalian dengan PS4 kalian gitu Jadi PS4 kalian main di laptop gitu Atau di PC mungkin ya Jadi disini saya menggunakan OBS gitu Intinya kalau kalian udah punya Capture Cardnya Tinggal kalian pasangin aja ke laptop kalian Dan kalian cukup tinggal pakai Streamlab atau pakai OBS Sama aja sih ya, nggak ada bedanya gitu kalau menurut saya Dan intinya nanti bakal jadi kayak gini Dan disini kita akan kecilin dulu untuk layarnya Karena disini kita akan translate dengan satu layar ya Dan disini saya menggunakan aplikasi emulator Android yang bernama LD Player 4 Disini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Google Translate gitu Jadi disini kita bisa ngescan langsung Dan ini translationnya itu live gitu ya Nggak nunggu dulu gitu Dan saya udah coba di aplikasi emulator Android Kayak Bluestack atau mungkin Ya saya cuma baru coba Bluestack ya Jadi itu nggak bisa untuk di Bluestack nggak bisa discan Mungkin kalau kalian pakai Nox, pakai Coplayer dan sebagainya Dan udah kalian coba gitu ya Dan kalian bisa silahkan komen di bawah gitu Disini kita akan langsung aja klik yang terjemahan ini Atau tinggal kalian cari aja di Google Play Tinggal kalian masukin akun Google kalian Terus kalian download Google Translate gitu ya Dan setelah itu kalian cukup klik aja yang garis 3 ini Dan disini kalian cukup klik aja yang namanya Stellan ya Nah di Stellan ini kalian cukup klik kamera gitu ya kamera disini Nah biasanya kamera ini adalah webcam ya Webcam kalian atau ya kamera pada laptop kalian gitu Nah disini kalau kamera 1 kalian adalah webcam Berarti kalian harus pakai kamera 2 Kalau kamera 2 kalian webcam berarti kalian harus pakai kamera 1 Nah jadi kalau kalian pilih kamera yang bukan webcam Itu nanti bakal bingung untuk aplikasi ini Dan nanti aplikasinya bakal minta untuk ngescan atau mungkin menggunakan kameranya Dan disitu kita akan translate dari situ ya Disini kita akan batal aja karena disini saya udah pakai kamera 2 Yang bukan webcam saya dan setelah itu kita akan balik lagi aja Dan disini kita akan pilih dulu untuk bahasanya Disini misalnya dari bahasa Jepang Dari bahasa Inggris mungkin ke Indonesia Atau dari bahasa Armenia gitu ke bahasa Inggris Pokoknya terserah bahasanya tinggal kalian pilih aja gitu Misalnya bahasa Hindi, bahasa Island, apapun itulah ya Tinggal kalian pilih aja setelah itu kalian klik aja yang kamera gitu Tinggal kalian klik yang kamera dan nanti akan disini akan ada lulusan Abadikan layak secara real-time Walaupun entah kenapa ini saya tiba-tiba jadi bahasa Indonesia Seharusnya mungkin ini real-time screen capture atau apapun itu Kalau bahasa Inggrisnya tinggal kalian klik aja Dan nanti akan muncul jendela yang kayak gini Nah setelah itu kalian bisa kebawahin aja Untuk aplikasi emulator LD player-nya Dan disini kita akan langsung nge-scan ya Untuk gamenya gitu Untuk yang OBS-nya atau Yang mirror dari capture card kita gitu Atau mungkin capture card kalian Disini kita akan langsung klik aja Dan nanti disini kita akan kecilin ya Untuk ukurannya Dan disini nanti akan muncul gitu ya Untuk translasinya gitu Walaupun ini translasinya nggak perfect gitu Ya masih ada yang salah-salah Ada yang masih agak aneh-aneh gitu Tapi kalau translasi atau menerjemahkan gitu ya Menerjemahkan dari bahasa Inggris Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Menurut saya lumayan akurat Berbeda dengan kalau kalian misalnya Translate dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris Atau dari Jepang ke Indonesia Atau dari Cina ke Inggris atau Cina ke Indonesia gitu Jadi itu agak ini aja sih Ada yang salah sih Ada yang aneh sih Kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Ya bisa dibilang ketepatannya Atau keakuratannya 85% sampai 90% lah Boleh saya bilang Dan kalau misalnya ini udah kayak gini Udah tinggal main aja sih Udah kalau udah kayak gini Dan tinggal kalian lihat aja gitu Di bawahnya misalnya disini Kalian nggak tau gitu ya Untuk apa untuk Yang mana gitu yang harus kalian pilih Misalnya contohnya Yang kayak gini gitu kan Misalnya disini kita akan pilih ya Untuk yang dia sampai ngobrol kayak gini Dan ini saya saranin sih Kalau kalian bermain game JRPG sih Kalau game kayak shooter gitu Nggak tau juga ya Apakah bakal enak kayak gini Karena kalau game kayak persona gitu ya JRPG Ini banyak yang ngomong kayak gini Dan ini bisa Ditranslate aja Lebih gampang gitu Dibandingkan kayak game Mungkin Call of Duty Mungkin Yang nggak ada Waktu untuk Menunggu gitu kan Karena ini kan untuk Nge-translate-nya pun Ya butuh waktu sekitar 1-2 detik ya Untuk Translate-nya apalagi Mungkin Setelah 1-2 detik ini Belum tentu benar juga gitu Belum tentu Akurat masih Rada aneh gitu Ya mungkin harus nunggu sampai Ya 3 detikan mungkin Sampai benar-benar Muncul yang benarnya gitu ya Ya setelahnya nggak 100% benar sih ya Tapi Ya setelahnya masih Bisa dipahami gitu Dan ini butuh Internet koneksi gitu ya Cuman nggak tau juga Kalau kalian udah download Language pack-nya mungkin Yang ada lambang Download ya Misalnya kayak gini Misalnya di Inggris misalnya Disini kalian misalnya Klik yang ada Lambang download ini Mungkin nggak tau juga ya Apakah bisa offline Atau nggak Cuman saya belum coba gitu Dan ya setelah itu Udah sih Tinggal kalian main aja Dan tinggal kalian Sesuaiin aja Untuk jendelanya Dan ini juga ada Kekurangannya Yang ke satu Itu tidak akurat Tidak akurat 100% Paling cuman Untuk ini 60-65% Sampai 70% Keakuratannya Kecuali mungkin Kalau kalian pengen Yang pindai gitu ya Yang scan gitu Yang scan yang Ini Pengah ini Tapi ini agak lumayan lama Untuk prosesnya gitu Jadi ini nggak real time Dan ini Lebih lama gitu Untuk pindai ini Karena ini Berbasis foto ya Dan kalian juga harus pilih Mana yang mau di Translate-nya gitu Yang kedua Ini Aplikasinya tuh Google Translate-nya Saat kalian klik instant Dan kalian Klik yang abadikan Secara real time Ini kadang-kadang Suka nge-crash gitu Untuk aplikasi Dari LD player-nya ya Dan itu doang sih Untuk keurangannya gitu Kesatu Tidak sempurna Walaupun ya Sebenernya nggak harus sempurna Sekitar 80-85% pun Saya masih wajar Cuman kalau 65 Ya Masih kurang Tapi Ya Daripada nggak main sama sekali Jujur Nggak jadi masalah sih Jadi Saya masih Bisa main Dan Memang harus rada-rada mikir Untuk kata-katunya Yang dimaksudnya gitu Biar sampai benar Yang dimaksud sama gamenya Dan tinggal kalian sesuaiin aja sih Untuk jendelanya Tinggal kalian kecilin Atau gedein Biasanya saya ini Main di layar kedua ya Untuk translate-nya Jadi saya biasanya Main di full screen Kayak gini misalnya Dan saya biasanya Main di layar kedua ya Untuk ngeliat Text-nya gitu Yang udah di translate-nya Biasanya sih Cuman kalau kalian Cuman punya satu monitor Kan nggak jadi masalah sih Biasanya tinggal Sesuaiin aja Untuk size dari LD player-nya gini Misalnya kayak gini Dan disini Kita akan langsung kesini Misalnya kayak gini Dan Ya tinggal kayak gitu aja Cuman text-nya agak kecil Kalau misalnya kalian Pilihnya juga kecil juga ya Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax